Intro Pemerintah Aceh menyerahkan bantuan alat pelindung diri atau APD untuk Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh, Tamiang dan Rumah Sakit Umum Daerah Langsa, Jumat 5 Juni 2020. Penyerahan dipimpin oleh Wakil Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Aceh DHRT Idewati dan Kepala Dinas Kesehatan Aceh Dr. Hanif. APD yang diterima Direktur RSUD Aceh, Tamiang, Dr. T. Deddy Syah tersebut berjumlah 100 paket yang terdiri dari alat repites, baju hazmat, masker hingga face shield. Dia dalam penjelasannya kepada Direktur RSUD Aceh, Tamiang mengatakan APD tersebut merupakan bantuan dari Dinas Kesehatan Aceh serta bantuan pribadi PLT Gubernur Aceh. Dia pada kesempatan itu juga menyemangati para petugas rumah sakit agar terus semangat dalam bekerja melawan COVID-19. Untuk itu, kata dia, seluruh pihak harus bahu-membahu dalam upaya pemutusan rantai penyebaran COVID-19 serta memastikan protokol kesehatan berjalan hingga pelosok desa. Dia juga meninjau fasilitas rumah sakit tersebut termasuk ruang isolasi pasien COVID-19 dan ruang pengambilan sampel swab bagi pasien yang diduga terpapar virus tersebut. Sementara Direktur RSUD Dr. T. Deddy Syah menjelaskan bahwa sejumlah pasien positif COVID-19 asal Aceh, Tamiang sebelumnya melakukan pemeriksaan dan menjalani isolasi awal di rumah sakit ini sebelum dirujuk ke RSUD Zainul Abidin, Banda Aceh. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Aceh Dr. Hanif mengatakan bahwa Kabupaten Aceh, Tamiang memang termasuk zona merah COVID-19 sebagaimana ditetapkan pemerintah pusat. Untuk itu, ia mengatakan seluruh pihak sudah seharusnya bekerja sama dalam menjaga penerapan protokol kesehatan. Menurut Hanif, meskipun Aceh, Tamiang termasuk daerah zona merah, namun situasinya masih terkontrol dibandingkan daerah lain di Indonesia. Sementara itu, pada hari yang sama, dia juga menyerahkan APD untuk RSUD Kota Langsa. APD yang terdiri dari ala repitas baju hazmat, masker hingga facial tersebut diterima oleh Direktur RSUD Langsa, Dr. Fardiani. Dia juga meninjau sejumlah fasilitas penanganan pasien COVID-19 di rumah sakit tersebut. Dia mengapresiasi kinerja pihak RSUD Kota Langsa sebagai salah satu rumah sakit rujukan penanganan COVID-19 di Aceh. Terima kasih telah menonton!